Intro Selamat pagi Sobat WK Saat ini saya Yolanda Putri Dewanti, Jurnalis Warta Kota Berkesempatan untuk menguancarai kepala pelaksana BPB DDKI Jakarta Yaitu Pak Isnawaji Dan saat ini saya sedang berada di kantor BPBD Baik, terima kasih Pak Isnawa sebelumnya sudah meluangkan waktunya Untuk Timu Warta Kota mewancarai dan obrolan santai Sebelumnya, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat Sehat sebelumnya dan mohon maaf lahir dan batin Makasih, sama-sama Nah Pak, izinkan kami dari Timu Warta Kota untuk menggali sedikit Tentang isu yang lagi hangat dibicarakan masyarakat Apalagi kita sekarang, tau ya Pak, musim kemarau sudah mulai Masuk dari pertengahan atau awal April begitu ya Pak Nah, sedikit menyinggung tentang bagaimana BPBD memetakan Rata-rata, perakiran BMKG kan mengatakan bahwa rata-rata wilayah Jakarta Sudah memasuki awal musim kemarau itu pada April 2022 Lalu antisipasi seperti apa Pak yang dilakukan dari BPBD DKI Jakarta? Ya, makasih Mbak Jadi, di tingkat pusat itu ada namanya BNPB Ada pun kalau di wilayah itu, di daerah itu ada namanya BPBD BPBD itu karena memang provinsi DKI Jakarta ini kan otonomi ada di tingkat provinsi Jadi, berbeda dengan misalnya Bandung, Depok, Bogor Mereka ada daerah otonom di tingkat duanya Jadi, di sini BPBD-nya hanya ada di tingkat provinsi DKI Jakarta Berkaitan dengan itu, memang saat ini BPBD punya tugas Salah satunya adalah mengedukasi dan mensosialisasikan kepada warga Jakarta Berkaitan misalnya dengan masalah cuaca, iklim, kemudian antisipasi-antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya Risiko-resiko bencana yang ada di wilayah Ibokota Makanya hampir setiap saat BPBD DKI memberikan istilahnya rilis berita Menginformasikan kepada warga, misalnya berkaitan dengan tinggi muka air yang ada di Katulampa Yang ada di Kali Pesanggerahan, di Kali Krukut, dan lain-lain Jadi, itu kita menginformasikan terkadang tiap 2 jam atau tiap 3 jam kepada publik Misalnya, tinggi muka air di Katulampa masih dalam kondisi siaga 3 Sehingga perlu akuannya tentunya berbeda dengan pada saat sudah mulai memasuki siaga 2 atau siaga 1 Karena antara 6 sampai 8 jam, daerah-daerah yang ada di bantaran Kali dan Sungai Tentunya akan mengalami dampak dari meningkatnya debit air yang ada di pintu air Katulampa misalnya Ini kawasan-kawasan seperti Condet, kawasan seperti Ciliwung, Kalibata Sampai dengan kawasan-kawasan Kampung Melayu dan seterusnya Akan mengalami peningkatan debit air tentunya berdampak terhadap warga masyarakat yang ada di bantaran Kali Sungai itu contoh Kemudian hal yang lain misalnya, kita mau prediksi bagaimana cuaca Ibokota pada saat pagi, siang, dan malam hari Mungkin misalnya Jakarta Timur berawan, kemudian Jakarta Selatan diguyur hujan Jakarta Utara juga diguyur hujan dengan adanya petir dan angin yang kencang dan lain-lain Itu juga bagian dari informasi kita kepada warga masyarakat Ibokota Nah terakhir apa yang disampaikan oleh Mbak Yolanda tadi Terkait dengan kita ini mengalami yang namanya global warming ya Peningkatan suhu udara secara global Yang mungkin kalau kita pelajari berdampak dari misalnya masalah Bagaimana kondisi cuaca di Kutub Utara dan Selatan Bagaimana pemanasan global yang dilakukan oleh warga bumi Berkaitan dengan penggunaan ozon dan lain-lain Penggunaan kendaraan Tentunya kita semua mengalami cuaca ekstrim Di Jakarta ataupun di Indonesia Pernah mengalami kondisi di mana misalnya Pagi dan siang hari Kondisi cuaca sangat baik Tapi pada saat sore dan malam hari Terjadi hujan dengan intensitas yang lebat Dengan durasi yang cukup lama dan lain-lain Ini yang terjadi Nah betul apa yang disampaikan oleh BMKG Bahwa mulai memasuki April ini Sebagian wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau Kita tiba-tiba di gadget kita Banyak berita-berita hoax Menceritakan tentang gelombang panas Seakan-akan gelombang panas ini Sama seperti yang terjadi misalnya di Meksiko Yang terjadi di Eropa Yang terjadi di Amerika, di India dan lain-lain Sebetulnya berbeda Bahwa panas yang melanda Ibukata sampai dengan konon Sampai 36,1 derajat Celcius itu Itu berbeda dengan gelombang panas Yang melanda tadi di beberapa kawasan Di dunia lainnya Informasi dari BMKG bahwa Titik matahari itu sekarang sedang ada di Ekuator bagian utara Artinya cuaca panas itu akhirnya akan melanda Kawasan sebagian Kalimantan Sumatera dan Jawa Ada pun untuk Jakarta Mulai memasuki di antara April, akhir Mei dan Juni Nah pada bulan sekitar Desember 2019 misalnya DKI Jakarta pernah mengalami masa krisis air di beberapa kawasan Kekeringan bisa dikatakan lagi Kekeringan Itu melanda ada di 15 kecamatan Yang ada di DKI Jakarta Dan saat itu memang warga Mengeluhkan keterbatasan pasokan air bersih Yang ada di masyarakat Mereka komplain terhadap PAM, Palija Bahwa pasokan air bersihnya tersendat bahkan mati sama sekali Nah akhirnya Pemprov DKI Jakarta saat itu Mengajak SKPD terkait Misalnya ada PAM, ada Palija Ada BBBD Ada Dinas SDA Ada Dinas Pertamanan dan Kehutanan Untuk melakukan upaya percepatan pemberian dukungan air bersih kepada masyarakat Akhirnya dibutuhlah Satgas Dan kita mengirim dropping-dropping air bersih ke warga masyarakat Kita belum sampai pada saat seperti itu pada tahun 2022 ini Karena memang kita masih terus melihat situasi Ibu Kota Kenapa? Walaupun sudah pernah terjadi ada 15 kecamatan pada tahun 2019 itu Tetapi saat ini di beberapa kawasan di Jakarta Masih relatif tertangani Mbak Karena ada beberapa kawasan yang memang kita prediksi nantinya akan mengalami kemarau Tetapi sore dan malam hari masih terjadi cuaca yang cukup ekstrim Hujan yang deras dan lama dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi misalnya Jadi kekhawatiran kita tentang kemarau pun saat ini belum terlalu berdampak besar terhadap publik Tetapi memang dirasakan di beberapa wilayah mulai merasa udara sangat panas Teman-teman sekolah saya, teman-teman kantor saya itu udah mulai cerita Sekalau kok udah mulai panas di dalam rumah dan lain-lain Nah ini tentunya BBBD memberikan tips kepada warga masyarakat Misalnya pada saat hujan turun mungkin kita bisa berkesempatan membuat penampungan-penampungan air hujan Mungkin tidak mesti juga untuk dipakai untuk mandi, cuci, dan lain-lain Tetapi setidaknya air itu bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman kita Menyicadangan gitu ya Pak? Menyicadangan atau membersihkan sepeda, motor Artinya tidak menghambur-hamburkan ketersediaan air kita Yang kedua kita mengajak gerakan hidup hemat Sebetulnya tidak hanya musim kemarau Tetapi perilaku ini juga harus kita lakukan untuk mengajak masyarakat Tadi gerakan hidup dengan hemat air Kan ada simbol nih keran yang selalu terbuka menetes gitu Bayangkan kalau 24 jam menetes terus kan Sudah ada beberapa ember yang bisa kita siapkan untuk air dari situ Nah inilah langkah-langkah bersama Kemudian BPBD juga mengajak para wali kota, camat lurah Coba menginventarisir kebutuhan air warga masyarakat Kalau seandainya di wilayah mereka ada tandon-tandon air Mungkin bisa kita upayakan untuk kita isi dengan air bersih Agar mereka punya ketersediaan air yang ada di situ Dan yang terakhir Mbak, BPBD ini punya layanan 112 Jadi kalau di luar negeri ini kita mengibaratkan seperti 911 lah Jadi layanan 112 itu mencakup layanan berbagai hal Bisa berkaitan dengan masalah COVID-19 misalnya Bisa berkaitan dengan masalah Kampi Emas Masalah UMKM Misalnya kebutuhan akan prediksi cuaca seperti apa Mungkin berkaitan dengan komplain terhadap pohon yang rawan tumbang Ataupun tanah-tanah atau lahan-lahan di DKI Yang kemungkinan rawan longsor misalnya Atau masalah sampah Silahkan diadukan di 112 Karena kami punya tim yang 24 jam Terus menerima pengaduan warga Dan akan cepat memberikan respon terhadap pengaduan masyarakat itu Betul Pak Nah Pak, apalagi dari media sosial sendiri Dari BPBD itu sangat aktif ya Pak Saya juga sempat melihat dari Instastory-nya Dari postingan di Instagram Dan sekarang masyarakat itu bisa lebih cepat Memantau begitu ya Pak melalui media sosial Nah media sosial BPBD sendiri Informasi apa saja Pak yang sudah diberikan selama ini Yang pasti gini Kalau informasi yang bersifat Statis itu artinya setiap saat itu tadi Berkaitan dengan informasi tinggi muka air Berkaitan dengan prediksi cuaca Ya kan Kemudian berkaitan dengan Kemungkinan daerah-daerah mana yang Diantisipasi mengalami Rawan-rawan Ya rawan-rawan Akibat dari hujan yang sangat deras Kemudian antisipasi titik-titik Rawan longsor dan lain-lain itu Kemudian kalau yang Bersifat dinamis Kami selalu memposting Misalnya kegiatan-kegiatan Kami pada saat penanganan Kejadian bencana Seperti Pernah ada kebakaran di Pasar Gembrong Ya kan Kami melakukan kegiatan Penanganan kebakaran yang ada di beberapa lokasi Di berbagai wilayah di DKI Jakarta Kami juga menginformasikan layanan-layanan Misalnya psikososial Ada layanan psikososial itu yang diberikan oleh Tim BPPD kepada warga masyarakat Berkaitan dengan misalnya Merecovery Merehabilitasi Penyintas-penyintas bencana Korban kebakaran Korban banjir Tanah longsor Di tanda-tanda pengungsian Kita berikan bantuan Kita berikan edukasi Kita hibur Kita berikan Pendidikan Pengajaran Dan lain-lain tentang kebencanaan Bagaimana mengantisipasi Kalau terjadinya gempa Bagaimana kalau terjadinya kebakaran Kemudian kita ajak mereka misalnya Diedukasi tentang Layanan-layanan Apapun Baik dari ormas Dari organisasi komunitas-komunitas kebencanaan Dari PMI Dari pramuka Dari mana-mana Jadi semua kita ajak Untuk mengajak kepada warga Untuk aware terhadap Mereka bisa memahami Bisa menghitung resiko terjadinya bencana Kira-kira gitu Nah Pak Musim kemarau ini kan Pastinya Apalagi Bapak juga turut merasakan Kayak kita siang hari itu Begitu gerah Begitu ya Pak Dan Tadi Bapak bilang juga Seperti tahun 2019 Akhirnya Membentuk subgas air Dan kalau untuk sekarang Sepertinya kalau dilihat Masih tidak perlu ya Pak Karena melihat dari cuacanya sendiri Malam hari masih Hujan benar-benar yang belum kekeringan Begitu ya Pak Nah Pak Sebenarnya apa sih Pak Yang Bisa diberikan informasi kepada masyarakat Bahwasannya Jangan panik Ini tuh Tidak berpengaruh terlalu besar Bisa disampaikan kepada masyarakat Jadi begini Sebagai warga masyarakat Tentunya juga harus Menyadari bahwa Bencana Kapanpun bisa terjadi Ya karena bencana ada sesuatu yang Ada yang bisa kita prediksi Ada yang tidak bisa kita prediksi Misalnya kalau Kemungkinan Akan terjadinya Banjir Salah satunya bisa kita prediksi Misalnya dari ketinggian Pintu air yang ada di Waduk Katulampa Itu bisa memprediksi 6-8 jam Resiko-resiko terhadap Penghuni bantaran Kalisungai Bisa kita prediksi Tetapi kalau kejadian seperti gempa Ya dan lain-lain Itu sulit kita prediksi Karena Kejadiannya begitu cepat Dan berlangsung Dalam waktu yang singkat Nah berkaitan dengan tadi Untuk kemarau Sebetulnya kita Bisa memprediksi Kapan bulan-bulan Kapan Kemarau itu Akan Masuk Karena biasa Ada pergantian-pergantian Musim Dimana di bulan-bulan tertentu Suatu wilayah Akan memasuki Musim kemarau Nah tentunya warga masyarakat Tidak perlu panik Ya Karena Kita dari kecil pun Dari dulu Sudah biasa menghadapi Perubahan cuaca-cuaca Seperti ini Tinggal bagaimana Kita harus bisa Mengenali resikonya Ya tadi Sandainya Di kawasan tertentu Sudah mulai Mengalami kekeringan Tidak ada Pasokan-pasokan air Mungkin bisa Menghubungi kami Menghubungi RTRW Lurah Camatnya Untuk nantinya Dikoordinasikan Dengan dropping Atau bantuan Air bersih Ke lokasi-lokasi Rawan air bersih Tadi Itu satu Yang kedua Masyarakat juga Tidak perlu panik Karena saya yakin Dan percaya Ada Banyak sekali Institusi Penanganan kebencanaan Yang akan membantu Warga masyarakat Ada dari TNI Ada dari Polri BNPB BPBD Kemudian juga Dari PMI Dari manapun Basis Basnas Kita semuanya Akan bahu-membahu Untuk membantu Kesulitan warga masyarakat Tapi juga Masyarakat Dari sekarang Juga memberikan Feedback Berupa tadi Gerakan hemat air Tidak membuang-buang Air sembarangan Ya kan Kemudian Misalnya Di lingkungan masyarakat Bisa misalnya Membuat Sumur-sumur Sapan Bisa membuat Apa Apa namanya Giatan Lubang resapan Biopori Jadi semua itu Adalah bagian Dari upaya kita Untuk bisa Menjaga Kelestarian lingkungan Oke Jadi Masyarakat Tidak perlu panik Bahkan Kalau bisa Jangan menunggu Kadang kita juga Tidak tahu Dimana persisnya Kapan Kekeringannya Begitu ya Jadi masyarakat Diharapkan untuk aktif Dan dari pihak BPBD sendiri Menjamin ya Pak Ketersediaan air bersih Ketika masyarakat Membutuhkan Kita juga begini Mbak Ada salah satu Yang harus saya Informasikan Mungkin Di 15 kecamatan itu Pernah mengalami Kekeringan di 2019 Tetapi dari 2019 Sampai dengan 2022 ini PAM maupun Pak Lija Sudah banyak melakukan Kegiatan program-program Perbaikan Instalasi Itu satu Yang kedua Mereka banyak Menambah Jaringan-jaringan Perpipaan Di kawasan-kawasan Kecamatan tadi Yang kita prediksi Mungkin Mengalami kekeringan Dan sudah saya Konfirmasikan Dengan pihak PAM dan Pak Lija Tentunya layanan Mereka juga Sudah semakin Membaik Antara Kurun 2019 Sampai dengan 2022 ini Jadi Insya Allah Semoga Kemarau yang nanti Akan terjadi Sudah diantisipasi Oleh pihak PAM dan Pak Lija Dengan menambah Layanan-layanan Ketersediaan air bersih Tadi Siap Pak Jadi Masyarakat Tak perlu Khawatir Ataupun panik Ya Pak Nah Pak Sekarang Saya geser Ke pusu Penanganan COVID-19 Dan Kita bersyukur Seperti kemarin Akhirnya pemerintah Mengizinkan untuk Mudik Lebaran Karena Hampir menahan Rindu kepada Kampung Halaman Hampir 2 tahun Lebih Dan Kita lihat juga Sekarang Jumlah Bor Di DKI Jakarta Turun Signifikan Dan terakhir Bor Di DKI Jakarta Dari 140 rumah sakit Juga Ada di angka 3% Nah Untuk dari BPBD DKI sendiri Bagaimana Pak Untuk penanganan COVID-19 Sekarang yang Sudah jauh lebih baik Begitu Pak Ya yang pasti Tugas BPBD Dan Atau secara umum Satgas COVID-19 DKI Jakarta Sudah semakin ringan Ya karena kita Mengalami Pelandaian yang Sangat signifikan Sekali Kami biasanya Memantau Isolasi-isolasi Terkendali Di seluruh wilayah Dan banyak Yang mereka Melaporkan bahwa Karena Pasien sudah Semakin menurun Tidak ada lagi Yang dirawat Akhirnya mereka Memfungsikan kembali Isoter-isoter itu Dengan Kegiatan mereka Seperti semula Misalnya ada Rumah sakit Adiaksa Berfungsi lagi Sebagai rumah sakit Umum Kemudian ada Tempat penginapan Yang tadinya Tertutup Untuk publik Karena memang Tidak ada Pasien COVID-19 Bisa difungsikan lagi Untuk penginapan Dan lain-lain Nah Dengan semakin Membaik Dimana Rival PPKM Juga semakin turun Nah kami BPBD Dengan BNPB Ada program-program Bersama Yang kami Terus lakukan Walaupun juga Kasusnya sudah menurun Kami ingatkan Pada warga masyarakat Bahwa Protokol kesehatan Tetap harus Dijaga Salah satu Kita membagikan 93 ribu masker Di berbagai wilayah Di DKI Jakarta Bersama dengan BNPB Jadi ini Keterpaduan Antara BPBD Dan BNPB Dimana di dalamnya Ada TNI Ada Polri Ada Pemerintah Daerah Ada Basar Di stasiun Di stasiun-stasiun kereta Dan lain-lain Tetap mengingatkan Kepada warga masyarakat Yang ingin pulang mudik Saat itu Untuk tetap Menggunakan Masker Karena kan Masker Tidak hanya Untuk melindungi diri kita Dari Virus Tetapi juga Bersaat berkendaraan motor Dari debu Ya kan Dari Mungkin lalat Ataupun Hewan-hewan lain Atau apa Yang kemungkinan bisa Berdampak terhadap Kesehatan kita Terutama pada saat Pengendara roda dua Menggunakan motor Ke daerah itu kan Harus menggunakan masker Karena Untuk menjaga Dari Polusi-polusi Ataupun debu-debu Yang berterbangan Di sepanjang Perjalanan mereka pulang Jadi itu yang kita lakukan juga Kepada masyarakat Kemudian Hal yang lain juga Kita Tetap Gini Salah satu tugas BPBD Adalah Memonitor Setiap Event-event Kegiatan yang ada Di DKI Jakarta Jadi kalau ada Pihak pemerintah Pihak swasta Siapapun Ingin mengadakan Wisuda Kampusnya Mengadakan rapat kerja Organisasi tertentu Ada perkumpulan-perkumpulan Mereka harus mengajukan Semacam rekomendasi Ke BPBD Biasanya Kita tidak Serta-merta Memberikan izin Kami mengadakan Dialog dulu Dengan panitianya Bentuk kegiatan seperti apa Kapasitasnya gimana Kita meninjau Event tersebut Lokasinya Sebelum pelaksanaan dimulai Memastikan bahwa Protokol kesehatannya Berjalan dengan baik Itu salah satu tugas kita Kemudian yang lain Kami Terus berkoordinasi Dengan dinas kesehatan Dan lain-lain Tetap Memonitor Kegiatan vaksinasi Terutama yang booster Booster Kita mengecek juga Bagaimana Kegiatan kegiatan lurah-lurah Mengajak RTRW Mengajak masyarakat Dalam membuka Sentra-sentra vaksin Yang ada di wilayah Walaupun mungkin Skalanya sangat kecil ya Tetapi ternyata Animo kemarin Pada saat Mau pulang mudik Boosternya Luar biasa Sampai kadang-kadang Hari libur pun Banyak pihak lurahan RTRW Yang membuka Kegiatan vaksinasi Di hari libur Itulah contoh-contoh Kegiatan-kegiatan Walaupun Penanganan COVID Sudah melandai Tetapi Kami tetap Memonitor Pergerakan penanganan COVID Yang ada di ibu kota Bergeser sedikit lagi Bapak kan sekarang Menjadi kepala pelaksana BPBD DKI Dan sekarang mengurusi Bencana Yang terjadi Di DKI Apalagi pasti Setiap hujan Atau contoh ekspem Pasti ada rasa Dede-deed kan ya Pak Nanti Akan seperti apa Nah saya ingin Sedikit bertanya Selama Bapak Menjadi kepala pelaksana BPBD DKI ini Kesan atau ada Sesuatu hal yang Apalagi Bapak Kemarin juga sempat Kelumajan Bisa diceritakan Pengalamannya Begitu Pak Jadi begini BPBD DKI ini Memang Salah satu SKPD yang Menurut saya Punya peran yang Sangat penting Tidak mungkin Di suatu kota Tidak dibentuk Institusi Yang menangani Masalah Mitigasi Kebencanaan Pasti Dimanapun ada Nah salah satu Tugas BPBD itu Memang Tadi kami Mengedukasi Memberikan forecasting Kepada masyarakat Prediksi-prediksi cuaca Kemungkinan cuaca ekstrim Tinggi muka air Yang justru kita Mewarning warga masyarakat Hati-hati Hari ini Apa yang akan terjadi Di Jakarta Kita informasikan Misalnya Akan ada cuaca Dimana angin Yang sangat cukup kencang Kita mengingatkan Pada warga masyarakat Tolong misalnya Dalam beraktifitas Tidak memarkir Kendaraannya Di bawah-bawah Lokasi-lokasi Ataupun Material-material Bangunan Ataupun Rangka-rangka Yang membahayakan Kendaraan Misalnya Jangan parkir Di bawah poln yang besar Takutnya tumbang Jangan parkir Di bawah Reklama-reklama besar Ataupun misalnya Mengantisipasi Jangan ada di lokasi-lokasi Yang rawan-rawan Longsor Karena di Jakarta Ada beberapa lokasi Yang kontur Tanahnya itu Seperti perbukitan Seperti di daerah Ondok Labu Jagakarsa Condet Yang kadang-kadang Tanahnya itu Mengalami Situasi yang agak labil Saya pernah menemukan Ada bangunan Di sekitar Pejaten Timur Di daerah Cilandak Dan lain-lain Itu yang Ada yang rubuh Karena memang Kondisi bangunannya Sudah tidak layak lagi Sebagian bangunannya Sudah rubuh Jatuh ke sungai Nah itu contoh-contoh Kita harus mengingatkan Baga masyarakat Jadi Di BPIBD ini Memang Tugas-tugas Menurut saya cukup mulia Mengingatkan orang Jangan sampai Mengalami kejadian bencana Yang kedua Sebelum Ramadan Kemarin kami Mengadakan Tim kolaborasi Dengan Dinas Damkar Satwa PP PLN Akli Konsul Kami mengadakan Kegiatan Semacam Pemantauan Instalasi listrik Kita kemarin Mengadakan di Kecamatan Tambora Kita mengajak Kepada warga Masyarakat Umumnya Di bulan Ramadan Itu Peningkatan kebakaran Cukup signifikan Cuaca panas Orang mengalami Pergantian Gaya hidup Karena harus Sour Di jam Jam 2 Jam 3 Dini hari Pola tidurnya berubah Dan lain-lain Kemudian orang Memindahkan Pola makan Dari pagi Ke Subuh Harus masak Dan lain-lain Nah ini Harus kita antisipasi Salah satunya kita Mengecek Instalasi listrik Yang Masih ada Yang tidak Menggunakan Sesuai dengan Standarnya Harus kita putus Ada yang masih Tanda kutip Nyolong listrik Dan lain-lain Harus kita putus Agar Lingkungan itu Aman dari Bahaya kebakaran Itu contoh-contoh Tugas kita Hal yang lain Teman-teman Saya nyebutnya TRC lah BPBD Teman-teman PJLP Saya tugaskan 267 Petugas kami ini Diskusi dengan Para lurah Dengan para lurah Bapak ibu lurah Dengan RT RW Mereka Saya minta Satu orang Satu kelurahan Mencoba Memetakan Mencoba Memberikan Gambaran Misalnya Kelurahan Kebon baru Mereka ada Berapa warga Ada berapa RT Ada berapa RW Kita coba Menganalisis Berapa RW Yang kebanjiran Berapa RW Yang suka ada Genangan Berapa RT RW Yang pernah Kejadian kebakaran Atau ada Nggak Lokasi-lokasi Yang rawan Longsor Di Kebon baru Nah Petugas saya ini Juga mencatat Ada sarana-prasana Penanggulangan Banjir Apa aja Yang ada di Kebon baru Ada berapa Perahu karet Ada berapa Misalnya Senter Ada berapa Alat pemadam Api ringan Dan lain-lain Nantinya Setelah data-data Itu dikumpul Petugas itu Nantinya akan Mempresentasikan Di depan kami Di BPBD Sehingga kami Nantinya Bisa Mendapatkan Data yang Agak akurat Tentang Profil Resiko Bencana Di tiap Kelurahan Di DKI Jakarta Kami punya Pusdatin Pusat data Dan informasi Yang mereka Nantinya akan Menggodok Data-data itu Jadi nanti Kami di BPBD Bisa punya Data profile Kebencanaan Di setiap Kelurahan Yang terupdate Di tahun 2022 Kira-kira gitu Yang terakhir Pelaksana Kami juga Pelaksana Dalam Penanggulangan Kebencanaan Misalnya Pak Gubernur Waktu-waktu Menugaskan kami Harus Membantu Penanganan Bencana Di Pandeglang Kita bergerak Ke sana Pak Gubernur Menugaskan kita Kepasaman Kita bergerak Tapi kita juga Tetap melakukan Upaya Penanganan Kebencanaan Yang ada Di Jakarta Seperti kemarin Kerja kebakaran Besar Di Pasar Gembrong Misalnya Kita turun Dengan tim kita Kita memberikan Bantuan Kepada masyarakat Ada selimut Ada velvet Ada kasur Kita berikan juga Misalnya Natura Air bersih Dan lain-lain Semuanya Kita bantu Jadi fungsi BPBD itu Salah satu adalah Respon time pertama Dan penanganan Kebencanaan Walaupun di berikutnya Ada dukungan yang lain Seperti Dinas Damkar Satpol PP Dinas Kesehatan Itu akan turun juga Tetapi Yang pertama Harus Kita Kita juga Melakukan Namanya Kaji cepat Kaji cepat Kaji ulang Penghitungan kerugian Kejadian kebakaran Di awal Di awal Di awal Di awal Di awal terbakar Berapa Luas Kerugian Dampak dari kebakaran Itu misalnya Berapa Nah itu kita Melakukan Kajian-kajian Terhadap itu Dan terakhir Kita melakukan Assessment Recovery Rehabilitasi Terhadap Warga korban Kebakaran Banjir Dan lain-lain Oke siap Pak Nah Pak Kalau fungsi dan tugas BPBD DKI Jakarta Adakah perbedaan Dengan BPBD Pada wilayah lain Pada dasarnya Sama ya Sama dengan Kota kabupaten Yang ada di wilayah Yang lain Tetapi memang Tentunya kompleksitas Permasalahannya Agak berbeda Mungkin kalau di daerah-daerah Mohon maaf Frekuensi Kebencanannya Juga Bisa dibilang Lebih banyak mereka Atau lebih sedikit mereka Karena relatif ya Tetapi Jakarta Dengan Dengan kompleksitas Permasalahannya Juga cukup tinggi Kejadian kebakaran itu Boleh dibilang Dalam Dua-tiga hari Ada kejadian kebakaran Ya kan Cuaca ekstrim Hujan besar Kadang-kadang Di beberapa kawasan Terjadi Air rob Misalnya di Jakarta Utara Di selatan Di timur Di barat Nggak ada apa-apa Di perbasaan barat Dan utara Ada air rob Ada banjir Jadi kita harus menangani Itu kira-kira gitu Oke si Pak Sama ini Apakah BPBD Bekerja saat bencana Sudah terjadi Atau sudah mempersiapkan diri Sebelum bencana Pak Kita justru dari sebelumnya Mbak Sebelumnya Kami ada edukasi-edukasi Kepada masyarakat Ke kelurahan Ke RT Ke RW Jadi kami Mengajarkan dulu Edukasi-edukasi Antisipasi bencana Jadi kalaupun adanya bencana Kita turun saat bencana Sampai dengan Pasca terjadinya bencana Sebelum Saat dan sesudah Nah Pak Isnawa Rasanya Senang sekali bisa Ngobrol santai Dengan Bapak Mengenai Isu-isu yang lagi hangat Dibicarakan masyarakat Apalagi Masyarakat ini Gampang mudah Termakan berita hoax Ya Pak Terkait yang tadi Bapak bilang Masalah global warming Nah Sebelumnya saya ingin Mengucapkan terima kasih Pak Akhirnya sudah ada Di penghujung acara Ini gitu Pak Bapak telah meluangkan Waktunya Untuk berbagi cerita Mengenai tips Antisipasi kepada masyarakat Mengenai Musim kemarau ini Bagaimana cara menghadapinya Terus Cara menghemat air Begitu ya Pak Dan Kami Dari tim Warta Kota Ingin mengucapkan terima kasih Makasih sama-sama Mbak Terima kasih Pak Isnawa Iya Dan Terima kasih Kepada Sobat WK Sebelumnya Semoga Apa yang diberikan Informasi Dari Pak Isnawa Mengenai Musim kemarau Cara menghadapinya Seperti apa Antisipasi Seperti apa Dapat bermanfaat Untuk Sobat WK Yang saat ini pun Sedang mengalami Begitu Dan saya Yolanda Jurnalis Warta Kota Pamit undur diri Dan sebelumnya Saya mengingatkan Bahwa pandemi COVID-19 ini Saat ini masih merebak Dan jangan lupa Untuk tetap Mematuhi protokol kesehatan Dan tetap memakai masker Mencuci tangan Berjaga jarak Dan harus Taat terhadap Protokol kesehatan Baik Terima kasih Ya Pak Saya Yolanda Putri Pamit undur diri Dan salam sehat Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn